Ini adalah ruangan terakhir yang akan kita review dan salah satu ruangan yang menurut saya paling keren banget dari tipe 9 ini. Yuk masuk yuk! Nah, area sini dibagi dengan dua ruangan, eh, sorry, bukan dua ruangan, dua backdrop. Jadi, backdrop yang ada di belakang kameramen saya dan satu backdrop yang ada di belakang saya. Kita lihat dari sini dulu yuk, karena ini kelihatannya mewah banget nggak sih? Di sini ada dua kabinet terbuka, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini pun juga ada LED lighting mengitari kabinet terbuka ini dan ditambahin gold mirror di belakangnya. Jadi ada gold mirror semuanya. Di bagian sini pun juga ada cermin. Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian di channel Youtube kita, Blessing Interior, yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mereview salah satu rumah yang lagi nge-hits dan bener-bener baru jadi di daerah The Welton at Hiera di BSD. Sebelum kita review dalemnya, jangan lupa subscribe, like, comment, channel Youtube kita di Blessing Interior. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok account kita di Blessing Interior. Oke, sebelum kita lihat dalemnya, ini adalah area informasi daripada rumah yang akan kita review hari ini. ini adalah Welton at Hiera tipe 9 dikali 16. Totalnya 144 meter persegi dengan building area 225 meter persegi. Oke, kalau kalian lihat nih di belakang saya nih, area bangunannya itu seperti kayak tiga lantai. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini sebenarnya hanya dua lantai, tapi lantai tiganya itu dipakai sebagai area rooftop. Kalian simak video kita sampai akhir supaya kalian ada gambaran nih. Rooftopnya seperti apa sih? Karena rooftopnya itu menurut saya mewah banget. Dari area sampingnya rumah ini pun juga kelihatan bahwa area rumah ini memakai modern, minimalis, tapi ada klasiknya juga. Klasiknya itu juga dari jendela, bisa kelihatan banyak sekali list-list yang ada di jendela. Tetapi memang lucunya itu, beberapa area sini, jendelanya itu nggak pakai list. Jadi memang ada campuran antara modern dan klasik juga. Nah, area sini adalah, ini karena area hook ya, jadi ini memang langsung bersebelahan dengan patio ataupun tempat untuk santai-santai di sisi samping rumah. Kita akan review dari depan rumahnya aja langsung. Nah, ketika kita sudah berada di depan area parkir ini, sudah kelihatan bahwa rumah ini bisa muat sampai dua mobil. Mobilnya ini pun juga bisa lumayan besar, karena space-nya juga lumayan bagus. Dengan lantainya ini pun juga bagus, 60-60 dan lumayan kasar. Jadinya ban mobil ketika lagi hujan atau apa pun nggak licin di area sini. Jadi ini perfect banget pilihannya. Nah, area canopy-nya pun juga bagus banget karena canopy-nya itu memanjang sampai ke depan dan ini memakai kaca tempered. Kaca tempered-nya ini pun juga memanjang dari arah kiri ke arah kanan ditopangin dua jenis besi. Besinya ini yang 10x10 untuk area tumpuannya. Area atas ini adalah besi 4x6 yang dipakai untuk menahan canopy-kaca yang di atasnya. Nah, sekarang ini sekarang sudah jam 12 siang, tapi area sini itu nggak terang sama sekali ataupun nggak panas sama sekali karena kaca filmnya di sini juga lumayan bagus. Sehingga area di dalam bawah canopy mobil ini nggak panas sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian bisa bayangkan ketika kalian parkir mobil di sini pada siang hari ini nggak terlalu panas sehingga barang-barang di dalam mobil pun juga nggak bakal kepanasan. Nah, ini adalah area pintu yang langsung mengarah ke service area sebenarnya. Kita akan review service area dari area dalam tapi kalian bisa ada gambaran bahwa pembantu ataupun service person itu bisa lewat sini nggak melewati area pintu utama untuk masuk ke dalam rumah. Jadi ini adalah area khusus untuk misalnya mau perbaikan AC dan lain-lain pump dan lain-lain bisa lewat sini untuk masuk ke dalam. Jadi ini bagus banget. Nah, ini adalah area tampak fasadnya. Fasadnya juga menarik banget karena ini ada jendela yang besar juga berbentuk klasik sebelah kiri saya. Dan sebelum kita masuk ke dalam rumah ini juga kalian lihat ada tangga yang bisa membuat rumah ini menjadi elevasinya lebih tinggi daripada parkiran ada di bawahnya. Sebelum kita masuk jangan lupa untuk buka sepatu dulu. Oke, yuk kita masuk ke dalam rumah. Sebelum kita masuk ke dalam rumah ini adalah smart door system yang ada di rumah ini. Jadi kayaknya rumah sekarang ini hampir 99% semuanya menggunakan smart door lock system yang membuat rumah ini menjadi lebih canggih. Oke, ketika kita masuk ke dalam rumah ini area sebelah kiri saya which is belakang saya sekarang adalah area powder room atau kita sebutnya toilet untuk tamu yang nggak dikenal. Jadinya itu nggak ada area kamar mandinya sorry, nggak ada area showernya ataupun mandinya tapi di sini ada klosetnya dan ada untuk wash table-nya which is di belakang pintu ini. Nanti kita akan kasih highlight lebih detail. Nah, ini adalah sirkulasi udara. Jadi penting banget setiap kamar mandi ada sirkulasi seperti ini. Pencahayaan, sirkulasi supaya nggak lembab itu penting. Nah, sebelum kita masuk ke dalam area main area-nya belakang saya kita akan refit ruangan yang di sebelah saya nih. Ini menarik banget nih. Ini juga agak sedikit tinggi. Naik ke atas. Tapi ketika kita masuk sini ini adalah area kalau di hotel ngomongnya area resepsionis kita ngomongnya. Tapi ini bukan resepsionis ya. Ini bukan hotel. Tapi feels like hotel. Ini bisa dijadikan sebagai area untuk tempat kerja private atau simple home office menurut saya. karena area sini itu dengan ukurannya nggak terlalu besar ini mungkin sekitar 1,8 meter dikali mungkin sekitar 2,2 meter tapi jadi ruangannya ini lumayan bagus. Apalagi di sini adalah jendela yang langsung mengarah ke arah parkiran mobil. Dan area luar itu jendelanya kan lumayan bagus dia punya pencahayaannya. Dan ini bagus banget karena ini disiapkan meja doang tapi memang nggak ada kabinet sama sekali mungkin bisa ditambahkan beberapa kabinet di sini pun juga ada partisi kaca yang langsung mengarah ke ruang utama atau ruang keluarga ataupun dapur yang ada di belakangnya. Jadi ruangan ini bener-bener terang banget dan ini kayaknya perfect banget untuk orang-orang yang suka mikir yang untuk bekerja secara individual ini bagus banget area sini. Ini perfect. Oke, kita akan review ruangan ini. Sebelum kita masuk ke area sana ini adalah kabinet yang menarik banget karena posisinya itu ada di area foyer kalau kita buka nah ini keren banget sih. Ini bisa dipakai sebagai rak sepatu. Jadi ketika masuk kita itu bisa pull sampai maju dan ini lumayan jaraknya lumayan dalam ini. Ini bisa sekitar hampir 80 cm. jadi kalau misalnya per sepatu anggaplah 20 cm ini bisa satunya ini bisa sampai 3-4 jenis sepatu. Waalaikumsalam sepatu anak kecil lebih banyak lagi. Ini menarik banget. Dan ini kalau misalnya tertutup pun sampai atas jadinya dimaksimalkan ruangannya. Bagus. Ini ada elevasi naik dikit sebelum ke lantai living room ya. Nah di living room ini ini seperti ada gawangan kalau kalian lihat. Dan di atas sini pun juga ada LED lighting yang langsung mengitari plafon ceiling yang di atas. Di situ pun jadi juga ada tuh. Oke. Area sini adalah area living room. Ini mungkin ada sedikit suara di TV tapi it's okay. Semoga suara saya tetap bagus atau tetap jernih. Di sini adalah TV, area TV dan tempat nonton keluarga. Jadi memang TV ini dibuatnya simple banget karena dibuatnya backdropnya itu sama semuanya. Dari ujung kiri ke ujung kanan semua sama. Dan di sini pun juga dibuatnya credenza TV-nya simple banget karena memakai kaca dan besi-besi warna emas gold. Di sini pun juga ada pegangan untuk credenzanya. which is saya ngerasa ini udah bener-bener seperti klasik banget karena banyak sekali pernak-pernik pegangan handle dan list-list seperti ini. Oke. Ini adalah area dining room yang ada di sebelah daripada living room tadi. Ini dining room-nya lumayan besar. Lumayan oke banget saiznya. Bisa sampai 6 orang dan ini lega banget. Kita bisa lihat kalau misalnya kita lihat dari tipe 7 dan tipe 8 itu mungkin sedikit compact ya. Kalau ini sedikit enak nih kita makan pun kayaknya gak bakal bertabrakan dengan area kiri dan kanan. Ini perfect banget. Nah yang aku suka dari area sini apa sih? Di sini sirkulasi udaranya itu bagus banget menurut aku. Karena daripada cahaya dari luar ini dan area sebelah kiri sini itu semuanya cahayanya banyak banget. jadi kelihatan jadi kelihatan ketika kita masuk ke ruangan sini ke ruangan ini itu gak gelap sama sekali. Jadi memang penting banget untuk setiap rumah itu mempunyai sirkulasi udara yang sangat baik supaya ruangan ini satu gak pengap satu gak bau dan satu lagi itu supaya perputaran udaranya ini lumayan terjaga. Karena dari luar ke dalam dan dari dalam dan keluar itu lumayan bagus. Nah ini bisa dibuka semua untuk sliding-nya nih. Selain ini bisa dibuka semua ini bisa di open bisa slide dan ini bisa slide juga. Nah menarik juga ini langsung mengarah ke sisi samping dari rumah ini. Oke ini kita tutup aja supaya aksinya gak boros. Nah ini adalah ruangan kitchen-nya dulu. Sebelum kita review kamarnya kita akan review kitchen-nya dulu. Nah di The Hiera ini tipe 7, 8, dan 9 semuanya memang hanya mempunyai satu dapur. Jadi dapur itu digunakan sebagai web and dry kitchen at the same time. Jadi mereka menggunakan satu dapur aja untuk semuanya. Nah ini semuanya klasik dibagi dua sisi sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini untuk area masak dan lain sebagainya. Ini memakai finishing duko. Menarik karena bagian atasnya pun juga menggunakan list match atau aluminium frame aluminium supaya ruangan ini juga gak kelihatan sempit. Di sini ada bar table yang lumayan menarik. Gak terlalu besar tapi disambungkan ke area kitchen. Nah di sini pun harusnya kalau ada stool bar ataupun tempat duduk untuk bar ini masih boleh. Tapi di sini gak disediakan di rumah contoh ini. Tapi kurang lebih ini adalah bar table yang dibuatnya lebih tinggi daripada kitchen pada umumnya. Jadi kalau misalnya kitchen pada umumnya 80 sampai 85 di area stool bar ini ataupun bar table ini tingginya kurang lebih semeter. Lebih tinggi satu jengkau. Kurang lebih. Jadi ini dibuatnya juga gak usah terlalu tebal. Dibuatnya 30 cm sudah cukup supaya ada tempat untuk makan saja untuk breakfast. Di area sini semuanya juga mirip minering seperti area yang tadi kita review. Ini semuanya atasnya itu semuanya kabinet frame aluminium jadinya terbuka dikasih LED lighting juga. Di sini juga semuanya duko finishing duko jadinya ini memang dibuat cat untuk back flashnya menggunakan warna hitam jadi memang perpaduan warna putih untuk pintu dan granit warna hitam membuat ruangan ini menjadi lebih mewah secara kombinasi warnanya. Oke jadi area sini adalah area area untuk fridge box tempat untuk kulkas kulkasnya itu pun juga dimaksimalkan ke ujung kiri dan ujung kanan dan di sini pun juga dibuat dispenser tempat dispenser dan di sini juga ada area untuk microwave juga dan di sini adalah service area yang kita review pada awal tadi yuk kita lihat nanti yuk ini adalah kamar mandi untuk pembantu ini adalah tempat tidur untuk ART ataupun pembantu dan di sini adalah area untuk jemur baju ataupun akses untuk pembantu keluar masuk rumah yang seperti tadi kita bilang bahwa ini adalah nyambung ke area depan parkiran tadi sorry ini harus dibuatkan nah parkiran mobil tadi jadi sebenarnya ART nggak perlu bolak-balik masuk dari pintu utama dari sini sudah cukup ini memang penting banget untuk rumah zaman sekarang ini mempunyai akses pembantu supaya nggak ketika kita lagi kumpul keluarga di tengah-tengah ruangan nggak mengganggu kurang lebih sih seperti itu oke nah kita akan review kamar pertama yang ada di rumah ini yuk nah ini adalah kamar yang ada di lantai bawah biasanya dikhususkan untuk orang tua supaya nggak terlalu naik tangga naik turun tangga terlalu banyak dan di rumah ini semuanya pun sudah end suite bedroom sehingga rumah ini semua setiap kamarnya sudah ada kamar mandinya juga nah kita akan lihat dari area ranjangnya dulu nih ranjangnya ini pun juga dibuatnya nggak terlalu besar mungkin 1,2 meter tapi sebenarnya kalau mau dibuat 1,6 meter pun untuk 2 orang tidur masih bisa juga jadi memang di rumah contoh ini dibuatnya lebih kecil backdropnya semua simple nggak ada perbedaan sama sekali dari backdrop di luar tadi disini pun yang saya suka adalah pencahayaan di ruangan ini karena walaupun ruangan ini nggak terlalu besar tapi dengan ada pencahayaan dari luar sini sehingga ruangan ini ketika jam 12 yang ini nggak apa ya nggak kurang cahaya nggak gelap juga jadi apalagi kalau rampunya dimatiin ini juga tetap terang sih karena jendelanya lumayan besar sih dari area sini jadi ini perfect banget sih oke nah area sini adalah backdrop ranjang yang langsung memanjang sampai ke arah wardrobe jadi wardrobe ini dibuatnya simple 2 pintu sebenarnya kalau misalnya oh iya sih memang khusus 2 pintu doang sih karena ini langsung kamar mandi jadi 2 pintu ini juga ukurannya pas jadi ini udah cukup banget karena wardrobe ini sudah sampai high ceiling plafon jadi untuk barang-barang seperti koper dan lain-lain bisa simpen di atas dan di area bawahnya ini untuk gantungan baju udah bisa ditambah laci-laci jadi menarik cukup untuk semuanya jadi nggak perlu terlalu banyak pintu ataupun terlalu banyak pintu lemari cukup 2 dan ini adalah kamar yang ada kamar mandi yang ada di kamar bawah ini nah kamar bawah ini kamar mandinya pun dibuat simple karena sudah ada shower sudah ada closet dan sudah ada wash table juga tapi yang nggak bagus dari sini adalah nggak ada sirkulasi yang langsung mengarah ke outdoor ataupun ke luar rumah jadi area sini dipastikan ketika kita nggak ada sirkulasi udara harus pakai exhaust seperti itu nah ini tapi exhaustnya sangat minimalis sekali ya ini sejenggal doang 20 cm tapi anyway minimal ada supaya ruangan ini nggak bau ataupun nggak terlalu apa ya nggak terlalu pengap ya di dalam sini kurang lebih sih seperti itu sih nah kita akan review lantai 2 nya juga yuk jadi dari area lantai 1 ke lantai 2 ada terminal yang membuat ruangan ini terpisah jadi disini ada pencahayaan dari arah kiri dan arah kanan saya jadi ini pencahayaan yang bagus banget di area tangga ini yuk kita sekarang lihat lantai 2 nah sekarang ini kita sudah tiba di lantai 2 lantai 2 ini fokus ke kamar utama dan 2 kamar anak kita review dari kamar anaknya dulu yang ini disini yuk nah ketika kita masuk area sini langsung kelihatan bahwa lantai ini berbeda dengan lantai yang ada di luar di area sini difokuskan dengan memakai vinyl ataupun parkit yang berwarna coklat di area sini pun sudah ada wardrobe di sebelah pintu masuknya langsung nah ketika kita masuk area sini bisa kelihatan disini adalah area meja belajar dan di sebelah kanan saya ini adalah area terbuka untuk pajangan jadi bisa untuk pajangan bisa untuk buku dan menariknya lagi ketika kita lihat disini itu kalian bakal kelihatan disini ada cermin yang langsung kelihatan dari area belakang langsung jadinya ruangan ini benar-benar kelihatannya jadi lebih luas daripada yang seharusnya nah di area sini memang untuk area tampilan daripada jendelanya pun juga menarik karena jendela sini itu langsung mengarah ke belakang rumah jadinya kalau misalnya kalian lihat tadi void di bawah itu bisa kelihatan dari jendela disini nah di area sini pun juga kalau misalnya untuk ensuite bedroom di dalam sini sudah ada kamar mandinya juga nah ini adalah kamar mandi yang ada di kamar anak pertama sudah ada closet sudah ada wash table dan sudah ada shower termasuk sirkulasi udara yang ada di jendela di belakang saya ini oke jadi ini adalah area wardrobe di kamar anak ini disini dibuatnya 4 pintu ada 2 pintu di sebelah kanan dan ada 2 pintu di sebelah kiri dan ini full plakon semua tingginya sampai ke atas dan di bagian atasnya pun juga menarik dibuat drop ceilingnya juga gak terlalu monoton dibuatnya sedikit klasik jadinya ada LED lighting yang mengitari di atas area ranjang tersebut jadi ini menarik banget yuk kita akan lihat kamar keduanya juga di lantai 2 ini oke jadi di sebelah kanan saya ini ada kamar anak kedua di lantai 2 ini kita lihat dulu yuk nah ketika kita masuk disini sudah ada lorong nih jadi lorong ini langsung mengarah ke satu pintu dimana ini ada kamar mandinya juga yuk kita lihat nah ini kamar mandinya menarik banget aku bilang kenapa karena ini ada wash table cabinetnya di bagian bawah yang gak terlalu besar tapi cukup untuk menyimpan beberapa barang-barang seperti sabun sampo odol dan lain-lain dan yang paling menariknya di area shower sini ini ada kayak cahaya dari atas yang dipakai sebagai skylight untuk penerangan di dalam kamar mandi ini jadi ini keren banget kalau lihat kalian dari bawah sini ini langsung mengarah ke atas ada skylightnya dan ada kaca temperednya nah tapi nanti kita cek dari atas nih ini rumah ini kan 3 lantai jadi dari lantai 3 itu bisa kelihatan kaca tempered yang dipakai dan tidak bisa dilihat atau di intip dari atas jadinya dari bawah dari atas itu tetap kelihatan privacy-nya terjaga karena memakai kaca sunblast yang lumayan tidak kelihatan dari atas nah sebelum kita masuk ke area ranjang itu disini adalah kabinet terbuka yang ada posisinya di samping pintu daripada kamar mandi tadi nah ini adalah kabinet terbuka yang bisa dipakai untuk panjangan display kabinet ataupun sebagai book kabinet nah disini diilustrasikan sebagai display kabinet nah disini bisa untuk panjangan bisa untuk barang-barang yang lebih pecah belah dan disini yang aku suka dari area sini adalah sebelah kiri kanan dipakai cermin nah di area kamar anak ini ada meja belajar yang langsung mengarah ke jendela untuk pencahayaan di ruangan ini jadi rumah ini bagus banget karena setiap ruangannya ada jendela besar yang memberikan efek cahaya yang masuk ke dalam ruangan ini sehingga pada siang hari seperti ini ketika lagi jam 12 siang tidak perlu menggunakan terlalu banyak lampu tapi memang karena ini rumah contoh oleh karena itu banyak sekali lampu-lampu yang sudah dinyalakan tapi kalau misalnya lampu ini dimatiin pun jendela ini udah cukup banget memberikan efek cahaya yang besar banget dan sirkulasinya pun juga cukup karena ada dua jendela yang bisa dibuka jadi ini menarik banget nah disini pun juga ada backdrop yang dibuatnya sangat klasik memanjang dari arah kiri ke arah kanan sampai ke arah sana dan sebenarnya ini kalau misalnya kita lihat disini ada lampu nih harusnya nah bener kan ada lampu di sebelah kiri dan sebelah kanan jadi memang backdrop ini dibuatnya sedikit lebih tebal daripada dinding aslinya sehingga kita bisa menempatkan LED lighting di sebelah kiri dan sebelah kanan jadi ini keren banget bisa jadi inspirasi kalian juga sobat blessing dan disini ranjangnya pun juga simple dibuatnya queen size kurang lebih dan backdropnya pun juga dibuat simple karena tingginya pun ini juga sepertinya beli jadi 1,2 dibuat padded headboard dibelakangnya pun juga dibuat ada tempat lukisan dan di sebelah kiri saya ini adalah wardrobe untuk kamar anak kedua disini jadi seperti yang kamar yang tadi kita lihat sebelahnya itu ada 4 pintu wardrobe jadi 2 ada di sebelah kanan 2 ada di sebelah kiri tapi ada satu lagi untuk lemari baju lipat ada sebelah kiri disini jadi ini menarik banget nah di bagian sini pun juga dibuatnya menarik karena ada gantungan baju hanger dan lain-lain dan di bagian sini pun juga dibuat beberapa laci untuk mengkombinasikan area di dalam lemari ini kita akan review juga kamar utama yang ada di seberang ruangan ini yuk nah ini adalah ruangan kamar master yang ada di rumah The Welton tipe 9 di area sini ada 2 section section pertama yang sebelah kiri section kedua adalah area yang di belakang dinding ini kita akan review dari area sini dulu yuk nah ini adalah area ranjang yang dipakai untuk di tipe 9 ini ranjangnya memang kelihatan besar sekali ini bisa sampai 1,8 sampai 2 meter ranjangnya dan backdropnya pun juga menarik dibuat simple karena tipe 8 ataupun tipe 7 itu memakai beberapa elemen-elemen tapi di tipe 9 ini memang dibuatnya simple banget karena ini hanya backdrop biasa memanjang dari ujung kiri ke ujung kanan dibuat 2 finishing aja finishingnya kalau dipegang langsung ini seperti ada sedikit berpori-pori di sebelah sini berbedanya berbahan lebih ke kain nah di area sini adalah area meja kerjanya jadi biasanya kalau misalnya malam-malam kita mau kerja kita gak perlu ke area bawah untuk kerja kita cukup kerja di area kamar utama ini di kamar utama ini ini juga mejanya juga dibuat simple memanjang dari kiri ke kanan dan di sebelah kiri sini pun ada kabinet terbuka juga yang memberikan tempat untuk buku-buku ataupun pajangan-pajangan lainnya nah di area sini pun juga ada backdrop TV backdrop TV dengan memakai TV yang lumayan besar ini kayaknya saya asumsikan tinggi besar TV-nya ini hampir 55 inch kayaknya nih sampai 60 inch dan memang ini adalah tempat yang bagus banget untuk TV yang 55 inch karena jarak dari ranjang sampai ke sini kurang lebih hampir sekitar 3 meter jadi memang jarak 3 meter untuk TV yang sebesar ini itu memang pas banget dibuatnya simple gak terlalu banyak pernak-pernik gak terlalu banyak kabinet hanya ada kabinet kredenza floating kredenza TV yang ada di bawah memakai granit disini pun juga simple banget ada area terbukanya ada lacinya ada area terbukanya lagi jadi dibuatnya gak terlalu banyak pernak-pernik atau apapun tapi sudah cukup untuk area sini sehingga area sini pun juga tidak terlalu sempit sebelum kita masuk ke walking wardrobe yang ada di belakang dinding ini yuk kita lihat yuk nah ini adalah area kesukaannya ibu-ibu ya kita ngomong ya mereka suka banget dengan area vanity vanity yang pun juga simple gak terlalu tinggi dia punya cermin dibanding dengan tipe 8 kalau aku gak salah ingat itu tipe 8 itu mempunyai cermin yang full dari atas ke bawah disini itu dibuatnya simple dan disini ada beberapa tempat untuk pajang-pajang lagi jadi ini tinggi dari atas ke bawah dan disini pun juga ada jendela kecil yang memberikan efek natural ke area sini sehingga ketika kita mau dandan atau apapun tidak bergantung melulu kepada lampu ataupun LED lighting yang ada di sekitarnya kita bisa buka cermi jendela ini roller blind ini sehingga warna muka kita itu tetap bagus ketika kita lagi makeup di sebelah meja rias yang tadi kita baru review adalah area lorong yang langsung mengarah ke kamar mandi utama tapi sebelum kita ke kamar mandi utama ini adalah walking closet ataupun disebutnya sebagai walking wardrobe di kamar utama ini jadi ini keren banget kita bisa lihat disini ada 3 pintu 2 pintu sebelah kiri sorry ada 3 pintu maksudnya nah disebelah kanan saya pun juga sama ada 3 pintu 2 disebelah kiri dan 1 disebelah kanan nah disini pun juga ada kamar mandi utamanya yang langsung mengarah ke tempat shower closet dan wastafel yang ada 2 biji disini dan aku suka banget dengan konsep seperti ini karena di area sini ini menggunakan natural lighting yang sama persis dengan kamar anak kedua yang baru kita review tadi ruangan sebelum ini jadi disini itu ruangannya dengan siang-siang pada hari jam 12 seperti ini itu pas banget dengan pencahayaan dari luar jadi sebenarnya gak usah terlalu banyak lampu disini juga udah cukup bagus nah disini dibuat box shower shower box jadinya memang supaya airnya itu gak terlalu muncrak kiri-kanan gak terlalu berantakan dan di area sini pun juga ada tempat untuk berendam untuk kaum ibu-ibulah kita ngomong kita lupa mention bahwa di area The Welton at Hiera ini ada balkoni di setiap kamar utamanya jadi tipe 7 ada tipe 8 ada dan tipe 9 pun ada kita lihat secara singkat dulu nah ini adalah balkon yang dibilangnya gak terlalu besar dan gak terlalu kecil tapi menurut saya sudah cukup bagus karena area sini itu jadi kelihatannya lumayan lebar ya jadinya jadi lumayan bagus apalagi di bagian atas ini dibuatnya menarik banget karena melengkung kalau kita lihat dari arah depan rumah itu kelihatannya gak biasa berbeda daripada rumah-rumah yang biasa kita review pada umumnya nah disini pun juga langsung mengarah ke kanopi mobil yang dari atas ini dan kanopi mobilnya pun karena memakai kaca film sehingga mobilnya pun juga tidak terlalu kelihatan dari area sini sekarang kita akan review lantai 3 nya juga dimana lantai 3 di tipe 9 ini adalah area rooftop nya keren banget yuk nah area lantai 3 nya ini menarik banget tapi sebelum kita lihat area sini kita akan kasih lihat kalian area depannya dulu ini dibuatnya simple ada cermin supaya ruangan ini gak terlalu kelihatan sempit ada console table yang menarik banget yang sedikit gak terlalu monoton ataupun gak terlalu aneh-aneh tapi menurut saya menurut saya lumayan simple di area sini pun ada kamar mandi yang bisa dipakai untuk shower juga nah disini itu adalah tempat untuk shower ada wash table nya dan ada cross set nya jadi menurut saya area sini pun juga menarik banget karena dibuat kamar mandi yang lumayan fully function di area sini nah ini adalah ruangan terakhir yang akan kita review dan salah satu ruangan yang menurut saya paling keren banget dari tipe 9 ini yuk masuk yuk nah area sini dibagi dengan dua ruangan eh sorry bukan dua ruangan dua backdrop jadi backdrop yang ada di belakang kameramen saya dan satu backdrop yang ada di belakang saya kita lihat dari sini dulu yuk karena ini kelihatannya mewah banget gak sih disini ada dua kabinet terbuka sebelah kiri dan sebelah kanan sebelah kiri ini pun juga ada LED lighting mengitari kabinet terbuka ini dan ditambahin gold mirror di belakangnya jadi ada gold mirror semuanya di bagian sini pun juga ada cermin tapi ini campurannya ini gold kalau ini kayaknya grey warnanya agak sedikit abu-abu jadi ini menarik banget di bagian bawahnya pun juga tetap ada kabinet terbuka tapi mungkin kalau saya lebih bagus bukaannya ke arah kiri lebih enak ya kalau ke arah sini kayaknya lumayan ini oke it's okay nah disini adalah tempat untuk wine wine sealer kita ngomong ya jadi ini untuk bersantai-santai tempat keluarga untuk nongkrong bareng dengan keluarga dan disini pun juga ada tempat wine-wine juga di bagian atasnya dibuatnya dengan gaca temper juga jadinya lumayan kuat untuk menahan beberapa botol wine sekaligus nah di bagian sini pun juga sama dibuatnya ada pintu yang langsung di atasnya ada kabinet terbuka juga seperti yang disebelah kanan tadi ini ada kabinet terbuka dengan memakai kaca tempered dan sekitarnya pun memakai cermin berwarna bronze dan gold jadi itu keren banget nah sebelum kita review yang disana punya ini adalah area yang berseberangan dengan kabinet tadi nah ini pintu masuknya kita coba tutup ya jadi supaya kita ada gambaran nah ini adalah pintu ketika tertutup kita masuk dari area sini tadi ketika masuk dalam ruangan ini kita bisa kelihatan area sebelah kanan dan area sebelah kiri juga area sebelah kanan ini dan kiri dibuatnya semuanya terbuka kabinetnya semuanya dari atas ke bawah bedanya itu kalau yang tadi kita lihat itu pakai bronze ataupun gold mirror kalau di sini memakai batu granitnya bagian belakang nah di bagian sini pun juga dibuat simple menggunakan LED lighting dan di sebelah sini pun juga sama menggunakan LED lighting dan ada granitnya di belakangnya dan di sini juga memakai gold list which is very good pemilihan warnanya jadi ini ada satu pintu pintu sliding yang bisa membuat ruangan ini menjadi satu kesatuan jadi ini adalah pintu partisi yang membedakan antara indoor dan outdoor jadi outdoor ini adalah area untuk bisa berkumpul keluarga apabila mau makan malam apabila mau have hanging dengan teman atau kerabat bisa lewat sini ini bisa ditutup juga supaya AC di dalam tidak terlalu kena di area sini adalah tempat jacuzzi ataupun tempat untuk area berendam air panas ya kita ngomong ya ini enak banget karena posisinya juga pas banget ini langsung mengarah ke depan rumah dan di sini pun juga sebenarnya kalau kita lagi jacuzzi pun tidak terlalu kelihatan dari luar karena ini lumayan tinggi dindingnya dan ini posisinya pun juga enak banget pas banget karena ini bisa dibuat bench untuk duduk sampai 4 ditambah 2 bisa sampai 6 orang jadi ini lumayan banyak sekali posisinya dan di sini juga bisa ditambahkan bangku lagi untuk menambah sampai ke 8 orang nah ini adalah area outdoor yang dimana kita bisa lihat dari area kamar mandi skylight nah kalau kalian lihat secara detail ini sebenarnya skylight yang ada di atas kamar mandi yang tadi kita lihat di bawah jadi sebenarnya di sini kita gak bisa lihat ke bawah nih jadi kalau orang mau ngintip juga gak bisa karena mereka menggunakan kaca film ataupun kaca sunblast yang lumayan tebal jadinya lumayan bagus aman untuk orang-orang yang di bawah dan ini memanjang dari sebelah kiri ke sebelah kanan ini ada area kamar mandi untuk utama dan di bagian situ adalah kamar mandi anak yang kedua yang kita lihat tadi kamar mandinya dan sisa daripada itu adalah tempat untuk outdoor AC kurang lebih follow instagram kita dan tiktok account kita di blessing interior untuk melihat update-update interior yang sedang kita buat atau lagi dalam progres nama saya andrian and i'll see you on the next project bye bye